Jenasah AT, bocah tujuh tahun yang tewas dibunuh ibu kandungnya yang depresi dimakamkan di Desa Tonjong, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Sementara dua bocah lainnya masih dirawat di RSUD Margono, Purwokerto. Warga membawa jasad AT, tujuh tahun, untuk dimakamkan di pemakaman Desa Tonjong, Kabupaten Brebes. Sebelumnya, jasad korban sempat di Visum Luar, di puskesmas Tonjong, namun keluarga menolak otopsi dan meminta jasad korban segera dimakamkan. Keluarga mengaku terkejut dengan aksi nekat KU, 35 tahun, yang merupakan ibu kandung korban, karena pelaku tidak pernah ada masalah dengan keluarga. Pelaku juga cenderung tertutup dan tidak pernah membicarakan permasalahan keluarganya. Dari tiga anak pelaku, satu meninggal dunia yang merupakan anak keduanya, sementara anak pertama dan ketiga harus dirawat diakibat luka di leher, dada dan dagunya di RSUD Margono, Sukarjo, Purwokerto. Jadi enggak bergaul enggak, cuma dalam rumah, cek kamar. Sering tunah mungkin ada masalah, Pak. Sudah lama enggak, soalnya ikutkan sama adik-adik. Enggak ada masalah sama suaminya, Pak. Enggak tahu, kami sama suaminya, orang sekarang. Kau bernya di WA kan, saya enggak tahu. Tapi sama anak-anaknya galak? Enggak, dia lembut banget. Sama anak-anaknya? Lembut sama anaknya. Sebelumnya, warga desa Sokawera dikemparkan dengan aksi KU yang menganiaya tiga anak kandungnya dengan senjata tajam. Peristiwa ini diketahui tetangga setelah mendengar teriakan dari dalam rumah usai sholat subuh. Warga segera mendobrak rumah dan mendapati ate tewas dengan luka di leher. Sementara anak pertama dan ketiga pelaku, SA 10 tahun dan EM 4,5 tahun, mengunci di dalam kamar. Keduanya selamat meski mengalami luka akibat senjata tajam di dada dan leher. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yuni Baray News, melaporkan. Jawa Tengah. Jawa Tengah.